Mahmud, seorang nelayan di Kabupaten Katingan, diciduk polisi karena diduga membakar lahan seluas 3 hektare di sekitar danau, dusun lantungan, kecamatan Kamipang. Kasat reskrim Polres Katingan, Ibtu Muhammad Saladin, selasa lalu mengatakan, Mahmud yang sudah ditetapkan menjadi tersangka mengaku membakar lahan untuk memudahkan mencari ikan. Dengan terbakarnya semak belukar, lobang-lobang tempat persembunyian ikan semakin mudah terlihat. Api cepat membesar dan meluas karena keringnya semak belukar dan kencangnya tiupan angin. Tim Polsek menemukan ada titik kebakaran dan ketika didatangi, ditemukan seseorang yang diduga melakukan pembakaran tersebut. Kemudian hasil penyelidikan lebih lanjut dan didapat tersangka berinisial M, memang sengaja dilakukan, karena yang bersangkutan sudah biasa melakukan itu dan itu sudah sering terjadi untuk mempermudah yang bersangkutan ataupun lain-lainnya pun di situ untuk melakukan pemancingan. Biasanya mereka membuka lahan tersebut dulu dengan cara dibakar. Dan hasil pemeriksaan pun yang bersangkutan mengakui bahwa yang bersangkutan tidak akan sengaja membakar lahan tersebut. Mahmud yang ditahan di rutan Polres Katingan dijerat pasal pembakaran lahan dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Dari Kasongan Katingan, Ririn Binti melaporkan.